Halo Halo Paman, jumpa lagi di channel saya. Oke kali ini, ini ya Paman, saya mau mereview ini, Power Aslay CA20, mungkin kebanyakan untuk CA20 yang sound standard ini merek Aslay. Jadi ini tadi rusaknya adalah gerodok-gerodok, untuk awal dinyalakan tidak apa-apa, tapi pas di pertengahan, nanti ada suara gersek-gerseknya di speaker, dan itu sangat mengganggu ketika sedang digunakan untuk acara. Terus akan tadi disebabkan input balance-nya ini bermasalah, tadi input balance itu kebocoran tegangan sekitar 2,5 volt. Ini sudah saya gunakan, ada pergantian part di output balance-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur power ini, ini saya injek di 1 kHz ya Paman. bentar, bentar. Nah, ini itu 1 kHz, itu dummy load-nya 8 ohm, dan itu untuk volt out-nya. untuk tegangan PLN kita pakai, bentar. Nah, untuk tegangan PLN 220V. Oke, kita coba load di 8 ohm, ini itu ada 2 buah multimeter untuk kacauan volt RMS-nya. Kita coba sampai klip, keluar berapa VRMS. ya, ini sudah klip, keluar di 97 VRMS, listrik masih bagus, listrik drop 209. Lampu klip menyala ya Paman. 97, kita coba hitung. 97 x 97 x 97 x 8. Jadi, keluar 1176 Watt per 8 ohm. oke, mungkin itu sedikit review dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bikin yang ini. Ini adalah crash dari ini kemarin. terima kasih. ada pergantian part dari service sebelumnya yang tidak sesuai. Ini sudah saya kembalikan seperti orinya lagi. Terima kasih. terima kasih.